Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 analistik sampai 2013 setiap berapa tahun tujuh tahun ya dimasalah itu kemudian puncak-puncaknya itu di 2013 ada salah satu NGO internasional itu mengadakan lomba-lomba menulis ya tentang perpustakaan kemudian saya ikut dan Alhamdulillah menjadi duara satu kelas nasional itu di salah salah satu apa namanya lembaga dunia yajasan kola-kola foundation Indonesia yang didana oleh pilihan melindahkis Amerika itu memilih miskorosof tidak dari 2013 itu samuling meninggalkan separa sampai 2018 keliling di dunia-keliling Indonesia dulu kalau jualan ya nanti saat lebih banyak melakukan pendampingan di seluruh Indonesia dari barat dari Sumatera sampai Mapu waktu itu kita kita di Indonesia pendampingan di bidang kita di bidang perpustakaan nah di dalam program itu salah satu tujuan kita salah satu sasaran kita juga UMKM lagi-lagi saya dipertemukan di dunia UMKM itu jadi kita mendorong teman-teman pengelola perpustakaan di Kabupaten dan di desa bagaimana fasilitas perpustakaan itu bisa meningkatkan ekonomi teman-teman di di apa pemanfaat perpustakaan dan titik baliknya 2018 saya memantapkan diri untuk langsung terjun di ini di usaha ini pilihannya langsung ke sini pada ceritanya itu saya kerja itu keliling itu emang saya banyak mencari ilmu ketika ke Lampung mencari ke sana apa sih yang bisa dibuat di Palangkara di di Makassar kenapa ketika bisa pergi ke beberapa daerah di Makassar di Palangkara di Bali memang tenun ini sudah banyak disana tenun terosok ini saya melihat kenapa hanya dijual hanya berubah kain lembaran dan baju kenapa tidak ada yang lain dan ini itu muncul jadi yang kedua emang saya kolektor peci ini dulunya peci ya 2018 awal saya beli peci karena langsung menggunakan kain terosok saya bulan rojep itu mau lawan produksi kalau dimasih itu Oktober kemudian selang dua bulan rumah itu saya bikin peci jadi rejep langsung kain terosok pada saat membuat itu kira-kira ori art maksudnya membuat produk terosok itu itu yang pertama atau sudah ada model ini yang pertama yang sudah ada model kayak bisa dilipat itu yang memakai trosok yang memakai trosok sudah ada beberapa karena kalau ilmu yang saya dapat itu kan silakan buat produk sama tapi harus kita ada pembeda ada diferensiasinya nah kita pembedanya ada di bentuknya ini dan sampai hari ini yang bikin model ini ya kita aja oleh itu di 2018 awal 2018 mulai mulai peci dulu ya jadi merasakan berkembang itu waktu berapa tahun kalau lebih banyak karena selama lima tahun dengan apa dikerja di NGO internasional itu lebih karena kita setaranya ke dolar itu ya gaji kita berbulan kemudian kita kap berhenti dan memulai usaha ya harus kaget juga kalau setelah belanja dapat transferan jadi kalau hari ini kita mikir produk kemudian mau dijual lagi belum tentu laku dan kita harus menghidupi juga anak istri itu sudah punya istri sudah punya istri nah ini baru tiga tahun saya baru tiga tahun aja lah ini ini baru tiga tahun ya aja lah ya nah dari titik balik kemudian sampai merintis merintis itu kan berarti susah ya namanya rintis sangat-sangat susah ya kalau bahasa sering menang juga dan itulah yang jarang orang mau disitu karena jualan sekali orang mau maunya ya enak masuk perusahaan dan gaji kerjanya enak karena rintisan itu kutu rintis usaha ini sebetulnya kan bukan tujuan awal saya keluarga saya sama istri ya karena tujuan hidup kita waktu itu itu emang lebih banyak melakukan pemberdayaan masyarakat awal sebelum ini berdiri sebetulnya ide kita adalah mendirikan sekolah di kampung kita di Dukuh Wiyut Kapal di Santam Berjati karena memang pendidikan di kampung saya masih minim kita mau bikin sekolah formal sebelum waktu itu kita sudah melakukan mapping ternyata yang dibutuhkan di tempat kita bukan pendidikan tapi ekonomi kemudian kita cari lagi dan Alhamdulillah muncul ini kalau ditanya idenya kapan terus kenapa bisa muncul ini karena sadar itu juga tidak bisa menjahit tapi kalau bahasa jawanya gelalah gelalah dapat wangset dari mana gelalah gini jadi kita sudah punya ide ide usaha kalau di kampung akan cepat menyebar ya oh Kang Soe mau bikin tas mau bikin peci dan menyebar di tetangga dan alhamdulillah setelah menemu salah satu orang yang waktu itu memang ahli bikin tas bikin peci dan saat itu nganggur nganggur mau belajar bikin jilbab karena di desa saya memang sentra jilbab terus kemudian denger oh Pak Soe mau bikin ini kemudian dia ke rumah mau ikut gabung kerja itu itu di berarti apa namanya tutup penunggu-tumbuhan itu tutup penunggu-tumbuhan itu tutup penunggu-tumbu itu kalau tidak ditemukan dengan itu tutup penunggu-tumbuhan itu ini berarti modal berapa Pak? kalau modal ya karena gini satu dulunya TCO itu ya satu satu kita saya istri tidak pernah kerja ikut orang ya kerja kerja usaha itu ya gak pernah ikut orang kemudian saya juga tidak pernah ilmunya modal waktu itu gak pernah kita itu kalau di kalpah itu banyak karena apa ya karena kita lebih banyak uji coba kan uji coba uji coba satu kita sering beli bahan yang bahan itu kemudian tidak kita pakai misal beli aksesoris tas ukurannya macam-macam butuhnya macam-macam kita beli secara-cara ketika jalan itu tidak kita pakai awal juga itu kita langsung beli dua mesin mesin jahit pabrik pabrik yang besar itu sama mesin obras karena sampai hari ini mesin obras tidak terpakai gitu karena kita gak pernah kerja ikut orang apapun ini kayaknya bagus kita beli halang tiba-tiba hanya yang nganggur gak langsung pakai konsultan kayak frances gitu ya jadi ya jadi betul-betul di tidak ada konsultan perencanaan juga versi kita itu versi jeningan sama istri atau jeningan sendiri sama-sama istri juga itu dan klub dua-duanya gak pernah berdengkar masalah itu kalau kita emang selalu beda dan akan ada temennya di situ itu terus kok bisa nama azula itu artinya apa itu siapa-apa ya semalam itu saya sempat closing azula ini salah ketemukan rumput di cowo iya kan betul iya betul pak soep awal-awal sudah menemukan kata azula pun ketika klik di google yang muncul tumbuhan air itu azula azula iya dan untuk menemukan ini ceritanya hampir satu bulan saya hari ini mau bikin merek satu bulan berikutnya baru dapat nama azula itu oke saya saya sering saya itu ya pengennya saya baca kamus bahasa inggring oh kanya inggring karena apa itu kemudian di bahasa arah saya punya ibarat pepel itu gak 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 nemu ya terus saya di google terus aku belum selesai ke google dulu hahaha iya 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 ke google nya ke temen oh ke temen karena waktu saya bekerja di dunia perpustakaan ada salah satu temen di Jogja itu dia memang ahli di dunia apa nam branding itu kan saya telepon Kang aku mau bikin usaha dan waktu branding itu waktu telepon itu saya sebenarnya mau bikin jilbab sebelum bikin kan mau jilbab itu kan seperti mas ya karena disitu kemudian saya pindah lagi karena sudah ada temen temen yang masih di konsol tentang Indonesia Jawa Tengah di Semarang yang saya masih ingat sambil ini dan kata-kata itu sangat-sangai mengetemukan pelaku usaha jadi yang ditanyakan awal itu produknya mas Sofit itu target pasaran siapa itu itu yang selalu saya ingat nah ketika saya menjawab ini kita harus tahu targetnya siapa itu dua ketika kita sudah tahu target pasarnya kita harus tahu psikologi dan hariannya target kita saya bilang ke temen target pasar saya adalah orang ke atas nah kalau orang ke atas itu kita harus tahu ke jarian yang dia kemana biasanya ke cafe ke kerja kantoran eklusif ke mall ke kundangan sih persen namanya resepsi yang mewah itu kalau kemudian di produk itu menempel mereknya mas Sofit dan mereka tidak malu untuk pakai misal dipakai di kantoran tidak malu dipakai teman tidak malu ada bandnya mas Sofit itu belinya juga sudah pakai pasar itu dan 21-21 bulan namun malam-malam itu saya membawa teman-teman di atas rumah ya tadi lah soal pakan alternatif kambing karena saya juga ternak kambing juga di sana rumah itu sama ayam ada teman ngobrol bikin makanan apa ya terus saya ini mas Adil Azula mas itu sudah dibikin pakan ternak kambing bikin bikin oh setelah saya langsung potong itu buat print saya bagus itu yaudah saya menemukan Azula itu pesebutannya juga enak ya Azula ya tidak ribet jadi teori dari teman di Jogja itu carilah target pasar siapa itu mudah mudah diingat gitu loh mudah diingat itu alhamdulillah Azula kan kalau kita lihat emang jenderal untuk mulai ke atas itu nah dari situ kemudian kita cek di google karena hari ini paling enak di dunia saat ini cek di google apakah sudah ada produk atau tes yang pakai brand Azula ternyata belum ada saat itu sudah kita tetapkan pakai Azula ini sudah dipatenkan ya kalau belum saya mau patent karena kita usaha baru ya karena kita mikro ya kita ini yang baru-baru selanjutnya kita lumayan di vis perlindak tahun-tahun awal tahun ini saya cek beliau itu nggak ada kuota kebatisan waduh karena kalau jadinya minimal lima juta untuk hak patent ini kan memang masih kita masih emang-emangnya 5 jutaan tapi hari ini kita sudah konsumsi ketemu di Semarang terus di urusan tidak apa-apa karena kita sudah punya langkah berikutnya karena terakhir muncul muda kita ada sepatu kalau ini tidak kita lindungi nama Azula kita khawatir nanti ada yang mengambil dan kita akan tidak bisa apa-apa lagi di ranah hukum itu sampai bisnis jeninya sampai sekarang berapa itu rakyawannya jeninya? kan hari ini baru 7 eh 7 orang 7 orang tapi kalau boleh tahu bocorannya omsetnya berapa ini? hahaha kalau omset ini agak ya aktifasi kalau kalau apa namanya di kita masih sekala UMKM itu kan masih di angka masih di 500an itu per bulan per bulan kewatan anda dapat saya alhamdulillah tapi tadi itu kita emang sudah awal kita pingin usahanya ini resmi setelah itu setelah kita mengambil pilihan hidup di dunia wira usaha terbenarnya resip NPWP yang dulu saya katawan saatnya wang 2008 mengganti NPWP UMKM itu saya emang lebih mau lebih ke perspektif awal jadi kalau perusahaan azula ini sudah berbadan hukum CVPT atau masih saat ini masih perorangan masih perorangan ya doakan saja ini sudah ada komunikasi dengan salah satu temen yang punya perusahaan akan lebih sendong ke PT nanti jadi kalau sudah ke PT obsesinya nanti seperti sepatu-sepatu itu sepatu naik sebetulnya obsesinya seperti sana itu masih masih resmi tapi biasa kalau baca berdikit ini lama di teman-teman kita di pelaku PMKM lama di teman-teman hari ini itu kan kalau usaha kan yang penting usaha laku nah di Bali itu sebelumnya banyak ilmu karena saya mikir produksi mikir jualan satu sih saya belajar terus saya jawab saya belajar dan terakhir yang belajar saya tidak asal ikut belajar saya pilih itu soal guru saya belajar saya pilih itu jadi saya melihat banyak pelaman di teman-teman asal usaha laku mereka tidak pernah detil menghitung HPP di kira kemudian untung sudah bagus ternyata selama ini mereka bikin usaha dan tidak pernah menggaji di dirinya sendiri sama saja jadi saya 2 tahun eh 3 tahun saya kerja tapi saya tidak pernah saya gaji yang namanya UMKM naik kelas pelanggu saya naik kelas dirinya harus juga digaji dan 3 bulan ini saya baru menggaji diri sendiri ini nah itu nah itu mulai ada pemberan kesana karena nah sebelum kita menggaji diri sendiri yang kita perlukan adalah manajemen sama keuangan jadi 3 tahun saya jujur soal laporan keuangan memang saya tidak terlalu saya pikirkan dikerhatikan ya ini baru 3 bulan ini ini jadi ketika kita kemudian mencatat semua apa yang kita lakukan pengeluaran pemasukan dan lain-lainnya itu melihat langkah-langkah itu itu mengirim kita untuk melakukan peborosan pembelanjaan ternyata baik pembelanjaan untuk usaha maupun pembelanjaan untuk rumah tangga pribadi jadi 2-3 bulan ini juga kita sudah memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan itu ternyata dengan ilmu itu uang itu banyak ada di tangan banyak pak dulu nggak setiap kemisahan bayaran uang habis karena di gudang itu banyak bahan-bahan yang ini belum terpakai dulu sering belanja ternyata itu kalau di teori ekonomi itu nggak bagus jadi yang namanya usaha harus cash flow harus harus ada itu nah ini soal yang paling penting marketing marketingnya lewat apa gitu pak iya betul nah di awal-awal membangun usaha ini emang di awal tadi kita sampaikan sahabat-sahabat LTN di MWCU bahwa kita sudah bikin perencanaan target kita siapa yang kedua karena tadi kita menang ke atas kita sebetulnya cenderung ke media sosial salah satu adalah instagram karena kalau ya kita waktu itu sih kita masukin semua pak pasuai awal-awal bikin usaha di tiktok ada di facebook ada di instagram ada di shopee ada tokopedia ada youtube ada karena kita menyerang dulu bahwa ada ada produk bikinan dari azula itu nah semakin kesini ketika ada chat yang masuk ada telepon yang masuk kita memang selalu bertanya ada tau azula dari mana tau azula dari mana dari persentase yang masuk ternyata sebagian besar dari instagram itu nah dari situ kemudian memang kita fokuskan di instagram sampai hari ini berbayang apa beratisan itu pak? nah kita masih gratis ilmu yang kita dapat juga gratis semua atau tidak pak? jadi walaupun beratisan pemirsa tapi bisa menguntungkan ini misalkan mau bikin content creator content creator content creator seperti apa hashtag yang bagus seperti apa kita masih otor edak ternyata ketika saya ikut pelatihan itu memang ilmunya ada dan itu sudah saya lakukan ternyata tapi saya nggak tahu ilmunya ternyata alhamdulillah juga mendapat itu otor edak ya walau itu modal nekat kan soal kepuasan pelanggan sudah pernah dicek? dua hari lalu kita melakukan riset 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 ini isinya itu tidak hanya terkait dengan kualitas produk kita juga terkait dengan kualitas layanan karena branding itu kan tidak hanya nama usaha tidak hanya produknya tapi bentuk layanan kita juga salah satu branding kita paling enak karena saya ini usaha saya lebih pakai cara-cara orang Jawa pak ini ada ini pak tuker apa? tuker oh gitu kalau misalkan ada misalkan sepatu lemnya kurang kurang bagus udah-udah kalau disini kita tuker itu oh gitu ya karena kadang ini ada teman-teman kadang tidak teliti sudah langsung selesai langsung kirim tidak dicek lupa kadang kita keseleng dan kita memang kita ganti kalau mereka kadang kita service lagi oh hari ini misalkan ini ya ini tiga dua lagi kemudian ada yang apa kita service dan kreatif hari ini oh gitu itu salah satu bentuk lain kita ya iya 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 gitu kalau mogę ganti x Create kalau boleh tahu pak ini harganya berapa berapa uh meatsh nah ini repotnya he he Jadi kita, bukan rahasia pak, jadi kita itu punya sistem distribusi penjualan yang berbeda, jadi kita hari ini emang lebih fokus menjual lewat grup whatsapp, kita punya grup whatsapp, dan sebagian besar karena mereka juga punya nama usia masing-masing, ini belum kita kasih azula. Dan misalkan 3-4 bulan lagi sudah ini, nanti akan ada azula di sini, di outsole-nya, kalau di teman-teman dijual minimal 150-350, ada yang menjual 350, paling murah ya 180-an ini, jadi satu, itu yang kedua, ini seperti yang di awal tadi, yang kita melihat, kita harus membeda. Sebelum kita bikin ini, kita riset dulu, risetnya hanya gampang lewat Google, cek di Shopee, atau di Marketplace, cek di Facebook, di Instagram, ketik sepatu tenun, rata-rata kompetitor bikinnya yang sepatu tenun model apa. Rata, rata bukan model ini, rata model yang karet, yang outsole-nya rata itu kan, model converse itu kalau saya boleh nyebut produk. Nah, karena rata-rata itu bikinnya model itu, kita hadir dengan model ini, model pilon, ini lebih sepatu running ini kan. Kalau hari ini belum banyak, kalau di, apa namanya, di Jabatengah pun baru kita model ini. Kita menangit di sini, dan ini ada karetnya, berarti ringan, kedua, ini anti-slip, lebih ini, lebih aman, gini. Kita mainnya di situ, pembedanya. Kita custom nggak? Gitu ya Pak. Warna biru. Dan perusahaannya, kalau ini band yang kita se-gul, nanti ada banyak Azula, ada Azula Aceh, ada Azula. Oh gitu, itu sesuai. Ada Azula Rio. Ketika itu kain pastanya, kain Aceh, ya nanti Azula Aceh. Oh gitu. Sebetulnya gimana? Di Francis, ya nanti ada ini, itu planning, dan ini masih-masih raja. Nah, kalau kita sudah, kita buka bosan sedikit. Tadi ada yang sudah, jangan nggak kepadanya sepatu sorong itu, Azula Sorong, kita pakai badik Papua di sana. Sorong Papua. Ya hari ini sudah, kita sudah banyak bikin sepatu selain tenun. Ada songket Palembang, buatan kita juga, ada badik beberapa daerah di temak. Kemudian juga kita bikin badik untuk bupati itu, badik temak yang gambarnya itu diblimbing di sini kemarin. Diblimbing kasih temak untuk bupati di temak. Dibingkan sepatu. Ya, badik temak kita bikin sepatu untuk bupati di sana kemarin. Karena nanti ada ajalah teman, ajalah mana-mana, kita bikin sepatu ke sana. Lajalah seluruh Indonesia, ya. Ini pasal kita ke sana. 514 kabupaten di Jawa Tenggara, di Indonesia. Di Indonesia. Sekarang kembali ke NU, Wak. Ya. Dengan nanti LPNU ya. Ya. Ini kan wajiban. Ya kan wajiban. LPNU kan wajibannya setelah sepatu dirinya sendiri. Terus. Keluarkan kepada masyarakat. Nah ini gimana, kira-kira pemikirannya apa ini? Pemikirannya ke depan untuk NU ini apa ya Pak? Ya. Visi-visi ya. Saya terlihat kan awal lah ketika ketua PCNU Tan Filiyah Cepara ke Rumri. Ya. Ya. Di Haris Rohman itu, kok saya sih? Lepribun. Tadi saya juga bingung. Kalau menolak. Maksudnya kita nggak mau. Dianggap gratis tadi. Mau bisa juga saya masih muda dan saya juga belum lama. Terus kemudian saya berpikir tadi di awal, saya dulunya lebih banyak ke organisasi. Ya. Saya menyangkupi. Dan saya itu udah menatur ke beliau. Bahwa saya belum dilantik pun udah langsung punya 2 gambaran. Dan nanti kalau matur ke Pak Aris. Aris Niku, satu program untuk warga NU, warga Nandiin. Yang kedua program untuk lembaga NU sendiri. Kita nanti pilih dua itu. Nanti kita tinggal bikin turunannya. Salah satu untuk warga ya itu tadi adalah pendampingan UMKM di, UMKM warga ini di Jepara itu. Karena tadi saya lihat pengalaman 3 tahun cukup banyak saja yang merasakan. Teman-teman yang nanti kita dampingin jangan sampai seperti itu. Harus lebih baik. Lebih baik manajemen usahanya, manajemen keuangannya itu. Karena kalau hari ini kita ketemu teman-teman itu ditanya akartu nama saja, manajemen nggak punya. Karena syarat wajib pelaku saya itu harus punya akartu nama. Satu-satunya aku ketemu siapa. Masa kita nggak nyanyi masyarakat ini? Masa kita nggak nyanyi masyarakat ini? Masa kita jepet aja pasang-masyarakat ini, kayaknya ya. Lepakin Pak. Ini juga pengusaha ini. Ini juga pengusaha ini. Ketika kemarin di Muskerwil di Mencetekung Jawa Tengah, setan PCNU di Jepara dikunjungi dengan Pak Tasya Yassin, Salah satu challenge saya kasih ke ternama. Meskipun beliau sudah beli peci tenun itu. Biar diingat beliau bahwa ini ada yang berada di Jepara itu. Perasaan utama. Kemarin itu kita dari MBC kan sudah dibanding ke Magelang ya. Jadi ada yang menarik sekali. Setelah pun saya bukan orang perbankan itu. Akhirnya, apa ya, kayak punya keinginan. Kalau PCNU punya BNU. Kalau tidak memudahkan bagi lembaga-lembaga atau di, apa, Tandiria di ranting-ranting atau di MBC, mau punya usaha kan paling tidak punya dukungan dari capran. Sementara yang kita lihat selama ini, NU sebenarnya punya banyak BNU ya Pak? Iya, banyak. Kira-kira bisa nggak disatukan jadi BNU? Rebang Nagatur Ulama? Itu satu. Yang ketiga, bisa nggak juga kita itu dari LNU-nya? BUMNU? 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 Saya kira bisa sih. Satu, kita emang sumber dayanya lumayan terbanyak di Indonesia untuk warga INU ya. Kemudian di tim saya, itu juga alhamdulillah hampir semuanya pelakuza Pak. Berarti pelakuza yang secara pribadi sudah selesai. Karena yang namanya khidmah itu harus hidup banyak memikirkan kehidupan rumah tangga ini. Jika tidak nyumbang lah. Nah, kemudian, sebelum mus kercap, Ini rencana kan sawar ya Pak Joya, rencana ya. Oh, mus kercap sawar ya. Kita udah melakukan beberapa langkah-langkah ya. Ketemui Haris, di tim kita juga kita kuatkan. Kemudian ketemu, Kita di bidang ekonomi, Pak Ali Sofyan, Pak Yanyur Doha. Apa yang perlu kita lakukan. Meskipun kita sudah punya rencana kerja. Nah, di... Karena tugas berat kita bukan di pendampingan kalau di LPNU. Kalau pendampingan, kita udah siap. Di... Karena sebagian besar kita ada pelakuza yang agak... Berat di kita adalah nanti menjadi fokus utama. Kita ada di unit usaha itu kan. Bisa juga ada opsi-opsi. Misalnya ada BUMNO. Kemudian nanti ada... Usaha milik MWC yang itu potensial. Akan kita kembangkan menjadi milik PCNO. Dan kita tidak mengambil alih. Kita hanya memberi dukungan. Dan sudah kita melakukan pendekatan. Atau juga nanti karena apa? Selama ini LPNU Belum pernah kenuh bareng. Dan kita akan lakukan pertemuan dengan beberapa ketua LPNU di MWC. Nah, nantikan apa? Kita mau mempersatukan visi. Betul. Satu, kita mau bottom up. Yang kedua. Betul. Dari top up. Yang kita lebihnya bottom up dulu. Keinginnya teman-teman dibawa apa. Kalau kita bisa melakukan di LPNU Sabang. Oke, kita akan siap. Kita ada kominan lima tahun untuk LPNU. Setuju. Setuju. Ya. Artinya yang namanya bergabungnya banyak orang. Tentunya akan bisa memunculkan banyak potensi. Bahkan banyak modal. Sehingga mempunyai 1% raksasa. Kan begitu. Daripada membuat perusahaan itu kecil. Belum untuk jaminan mutunya dan lain sebagainya. Tapi kalau kumpul dari LPNU satu kabupaten. Misalnya. Kumpul modal 1 MBJ 100 juta saja. Misalnya. Berarti kan ada 16 MBJ. Ya, 16 MBJ kan. Berarti ada 1,6 miliar. Ya. Ya. Kita bisa melakukan banyak hal. Artinya kira-kira kalau membuat sebuah pabrik. Ya. Bisa kira-kira. Satu. Satu pegangan yang menjadi modal LPNU Sabang Jepara itu pesan Iharis. Iharis pinginnya. Usaha ini yang melibatkan emosi dan. Apa namanya jiwa dari warga nantinya. Jadi. Mintanya jangan usaha yang kemudian. Itu hanya dilakukan oleh teman-teman. Sekelinder saja. Kalau bisa kan usaha ini yang melibatkan emosi warga. Nah kita masih mencari format. Emosi itu kan banyak. Kalau mereka emosinya ada klik dengan. Kita kan. Akan loyalitas banget terhadap apa yang kita lakukan. Sudah ada di cabang. Kita belum berani meng-expose. Karena masih komunikasi dengan satu MPC ya. Nah. Untuk yang besarnya. Kita masih. Nunggu setelah sawal saja. Ini karena. Setelah Romantun ya. Romantun kita udah melakukan banyak kekuatan di. Penguatan di internal PCN. Di LPNU. Nanti di sawal. Insya Allah kita akan mempertemukan beberapa ketua LPNU. LPNU itu. Betul. Keinginannya apa? Biasa visi. Kalau bisa bikin. Usaha yang tidak. Kekecil lebih daripada dengan cabang. Saya setuju itu. Ya. Dan. Di awal. Kita emang udah bikin beberapa. Aturan-aturan buat kita. Bahwa ini nantinya. Tidak milik kita pribadi. Tapi untuk aset. Hangout. Sehingga kalau kita bisa bergabung bersama-sama. Itu kan perusahaan yang lebih besar. Kemudian. Yang terlibat. MBC-MBC kan dapat saham di situ. Kemudian mengalir terus. Dikeluar secara profesional. Ya. Kemarin sudah kita udah berbicara tentang struktur harga juga. Misal kita bikin produk. Nah. Di harga. Kalau di. Di akin. Itu kan MBC. Kalau di pusat. Kita produksi. Nanti akan masuk ke kas cabang. Kalau di akin. Nanti akan masuk ke kanan MBC. Di reseller. Atau di. Penjual di bawah. Akan masuk kas mas-masa ranting. Nanti akan kita bikin. Struktur harganya. Dan. Ketika masuk di MBC. Ya kita bikin. Bulat 100 persen lagi. Untuk. Dibagi di tingkat MBC. Dan ranting itu. Katanya kita harapannya. Selain. Koin NO. Yang milik Yalis. Di. Perudahan kita. Juga ada beberapa. Kontribusi. Yang bisa masuk ke kas mas-masing. Ranting. MBC dan cabang. Jadi itu. Semoga kita bisa meninggalkan. Itu untuk. Penjual di Jepara. Betul. Jadi. Setelah masa khidmat berakhir. Itu ada tinggalannya. Ya. Biar nanti. Kalau hanya pendampingan usaha. Kan. Lebih ke personal ya. Karena. Di satu sisi. Yang kita dorong adalah. Adanya unit usaha. Untuk milik asetnya. NU di Jepara. Kenapa enggak. Kemudian ini merintis sebuah marketplace. Ya. UMKM. Yang dimiliki oleh. Masyarakat nah. Dijin kita ini. Kemudian kita kelola. Dalam sebuah marketplace. Kemudian kita juga bisa mengembangkan. Bagi yang belum bisa. Kita kasih atas digital marketing. Bagi yang belum bisa packaging. Kita kasih ke packaging. Sehingga. Market plus nya ini. Dikalau oleh PCNU. Misalnya. Itu. Bisa menjadi pasokan buat kita. Tapi. Untuk kesana. Ada banyak-banyak jinjah. Yang harus kita lakukan. Satu. Tadi. Kalau masih. Di pelaku KMD nanti. SDM nya harus. Banyak yang perlu disenenggalkan. Karena ini. Ternyata. Ketika kita. Saya pribadi. Mengeluti dunia usaha itu. Tujuan. Ketika mendirian usaha. Harus. Benar-benar positif. Karena disini. Saya punya temen. Pengusaha roti besar. Pak. Di Lora itu. Dia itu mendirikan usaha roti. Karena pengen belas jendam. Hmm. Tapi. Yaudah lah. Karena pengennya. Pengen belas jendam. 8 tahun. Tidak. Bergeras sama sekali. Berarti. Balas jendamnya. Ini. Cerita keluarga beli. Bahwa. Istrinya kerja di. PT. Apa nama. Guru Norep. Di salah satu sekolah. Diajak temennya. Karena. Suamanya marah. Dia mau bikin usaha. Dan ketika. Kaya. Bisa membalas. Oh. Dunia-dunia usaha. Satu. Kita mau. Nilai-nilai positif. Seperti di depan. Nanti. Makanya. Kita sejak awal. Ayo. Bersama. Motivasi. Menunjukkan. Itu. Dibaca oleh. Mentor kita kemarin. Terbaca bahwa. Beliau-beliau. Seperti ini. Lalu kita. Sampaikan ke pelaku. KMD. Di waktu nanti. Bahwa. Satu. Kita mulai dari nol. Tujuan usaha dulu apa. Kita luruskan. Dan kita nanti. Mulai penataan. SDM nya. Karena. Kalau ini selesai. Tiga tahun lagi. Insawa. Kalau udah diarahkan. Untuk bikin marketplace sendiri. Insawa akan bisa. Karena apa. Nanti. Empat. Tiga bulan lagi. Kita akan bikinkan grup WhatsApp dulu. Untuk temen-temen. Untuk diskusi. Saya kira. Ini. LPNU itu. Harus bekerja sama dengan. LPNU. Ya betul. Dengan lahjisu juga. Karena apa. Lahjisu itu. Harus punya program. Mengentaskan. Mustahik. Menjadi muzaki. Untuk bisa mengentaskan itu. Siapa? LPNU. Yang menyiarkan LPNU. Ya. Itu. Sudah menjadi. Pembelajaran kita. Pak Soaib. Gini. Kalau. Rantuan dari LPNU. Kemudian. Ya oke lah. Pember. Pember. Apa namanya. Pemberian. Untuk. Produk. Produktif ya. Ternyata. Ketika itu. Tidak diimbeli. Dengan pendampingan. Dari. Ekonomi ya. Menjadi konsumsi. Itu. Sudah menjadi. Sejak awal. Kita. Suka. Mainkan. LPNU. Akan. Berersi lagi. Dengan. Dengan. Melayu. Suka. Akan. Yang kita lakukan. Dengan. Ma'arif. Karena ini. Kalau hari ini. Anak-anak ditanya. Cita-citanya. Saya yakin. Hanya berapa persen. Yang menjadi. Entrepreneurship. Entrepreneur itu. Nah. Nanti kita juga akan melakukan. Mulai. Apa namanya. Melakukan. Pelatihan-pelatihan. Atau. Motivasi-motivasi. Dari tingkat anak-anak pelajar. Dengan RMI. Nanti. Dengan para santri. Kita. Melakukan. Motivasi. Tentang. Dunia usaha. Dengan peluang-peluangnya itu. Dengan beberapa. Yang terlalu. Yang sudah masuk dari. VC Fatayat. Dengan didamping oleh. LPNU. Seperti itu. Sudah masuk. Nanti akan masuk beberapa lini. Karena kemarin. Terakhir juga. Semua lembaga. Di lembaga pertanian pun. Juga butuh LPNU. Dengan kesehatan. Juga butuh LPNU. Karena nanti ada. Ekonomi kesehatan. Yang bertanian. Yang melayan. Karena. Sub ekonomi. Tidak hanya milik. UMKM. Kalau ngomong warga. Nantinya kan. Mahidutas ada di perdesaan. Warga-perdesaan. Mahidutas bertanian dan melayan itu. Di awal. Fokus kita. Program itu. Lebih ke UMKM dulu. Yang diproduksi-produksi. Di lokal. Nanti pelan-pelan. Kita akan ke. Kembali lain. Begitu. Ya. Oke. Yang penting. Kita tunggu. Perusahaannya apa. Hehehe. Habisi yang siap bergabung. Siap-siap. Kemudian pendampingan UMKM ini. Siap-siap. Kita nanti-nanti. Sudah siap. Kemarin kita komunikasi dengan ranting Bantrung. Jadi beli sudah setor 24 UMKM. UMKM. Yang masuk. Yang lain melakukan PRT itu ya. Berikan. Sembilan gue siap bergabung. Itu. Ranting Bantrung. Teman banyak. Oke. Baik. Terima kasih. Kang Soeb. Terima kasih. Ini Kang Soeb. Oke. Dan para pemirsa. Sahabat-sahabat semua. Kita tunggu aja gerakan-gerakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat nahdiin dan masyarakat lebih luas. Untuk itu kita selalu agar bersatu berjamiah agar masyarakat kita menjadi cerdas dan masyarakat menjadi berdaya. Terima kasih dari kami LTN NU MBC Camatan Beat Yalit. Mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.